Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islamit Winda Jamah Islamit Winda yang dihormati Allah Masih membahas tentang tema Nagi utang apa ngajak ribut Nah ini dia nih ya Tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita Bagaimana caranya beradab ya Adab dalam berhutang ataupun memberi hutang Begitupun dalam menagi Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaannya nih ya Ketika kasusnya yang ditagi terus-terusan Beralasan untuk atau ngeles orang bilang Jaman sekarang ini, tarsok-tarsok ya Boleh gak nih kita Meminta pihak ketiga untuk bantuan Nah Ustaz Jam Apakah ini berbahaya atau Malah jadi mengumbar aib seseorang Mau nih menjelaskannya nih Baik, tabi guruku, habib nabi Mas Fadli serta guru-guru kami yang diberiakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jikalau seseorang menagi Hutang daripada orang yang berhutang Namun ternyata orang yang ditagi tadi Enggan untuk membayarnya Benar-benar enggan untuk membayarnya Dia sadar bahwa dia punya hutang Tapi dia tidak mau bayar Karena merasa dia punya power lebih Kepada orang yang dihutangin tadi Misal nih Ada seseorang yang mempunyai Kedudukan yang lebih tinggi Lalu mengambil lahan orang lain Atau mengambil benda orang lain Dengan dali berhutang awalnya Maka subhanallah ketika dia tidak mau membayarnya Tentu ini dinilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Ustaz kita mau urusannya ini selesai di dunia aja Enggak mau urusan akhirat Boleh enggak kalau kita meminta kepolisian Atau pihak yang lain Atau pihak ketiga untuk membantu kita Dalam menagi hutang Sejauh yang kami ketahui Bahwa ini adalah hukum perdata Dan ini tidak memakai Ya ini kepolisian untuk Penagihan Namun ternyata negara kita negara hukum Maka boleh untuk mengajukan kasus tersebut Kepada pengadilan untuk diadilai secara Hukum perdata tadi Bukan hukum pidana Maka subhanallah Boleh untuk yakni Mengajukan kepada Pihak berwajib Ataupun kepada negara kita Karena itulah gunanya Ulil amri Suatu ketika ada yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab Wahai amirul mu'minin Saya ini merasa bahwa Tetangga aku ini mengambil hakku sedikit Ya Hakku sedikit diambil Apa yang diambilnya Ada sekitar tanahku ini Beberapa jengkal Itu patok tanahnya Menyeberang ke tanahku Mana orangnya Panggilkan orangnya Maka dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab Dipanggil ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab Ditanyakan Apakah engkau mengambil hak orang lain Maka tetangganya tadi mengatakan Sepertinya tidak Wahai amirul mu'minin Saya tidak merasa mengambil haknya Maka diukurlah kembali tanah tersebut Ketika diukur ternyata betul Bergeser sedikit patok tanahnya Maka dikatakan Pindahkan kembali patok tanah tersebut Ketika ingin dipindahkan Maka orang tadi mengatakan Dia minta pembantunya untuk memindahkannya Tolong pindahin patok tanah tadi Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab Jangan orang lain yang memindahkannya Kamu sendiri Kata orang ini Eh lah cuma sejengkal doang Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab Sejengkal yang kelihatan Tapi tujuh lapis ke bawah Tujuh tingkat ke atas Nanti itu akan dikalungkan Di hari kiamat Kalau kau ambil haknya Orang lain Nah seorang emir al-mumini Seorang pimpinan tertinggi pada saat itu Turun tangan atas hal Hal seperti ini Maka boleh saja Seseorang meminta daripada Tihak ketiga Bukan membuka aib Ya tapi memberikan Yakni persaksian Bahwasannya memang saya Sedang diolimi Ada kalanya kita harus membuka Misal orang berada di pengadilan Dia harus membuka Daripada kelakuan yang dia dapati Misal terjadi KDRT Kalau ditanya sama Jaksa Ditanya sama penasehat hukum Maka dia harus membeberkan Fakta yang terjadi Tanpa menambah-nambahi Atau memumbuh Bumbuh-bumbuhi Ada orang datang ke dokter Misal ditanya tentang penyakitnya Maka dia harus membukanya Bukan berarti dia membuka Membuka aibnya Misal ada sepasangan suami istri Belum memiliki keturunan Mereka datang ke dokter Maka dia harus membuka Bahwasannya ada hal yang seperti ini Hal yang seperti ini Suami saya seperti ini Istri saya seperti ini Membukanya bukan dalam hal Membuka aib Tapi membukanya dalam hal Mencari Mencari solusinya Maka seseorang Boleh saja melakukan Yakni memanggil pihak ketiga Untuk menagi hutangnya Kepada orang yang tidak mau Membayar hutangnya Tapi bukan berarti Kita menghalalkan Kedoliman yang ada Kedoliman tidak boleh dibalas Dengan kedoliman juga Karena banyak yang menggunakan Jasa preman nih Jasa preman untuk memukul Orang lain Itu bukan menyelesaikan masalah Tapi menambah masalah Wallahu ta'ala Jadi pihak ketiganya ini Intinya adalah yang berkompeten Bicara masalah tentang hukum Atau mungkin orang-orang Yang disegani Seperti itu Bukannya pihak ketiganya Berupa preman Ataupun curhat sosial media Sosial media Akhirnya kita yang nagih Kita yang kena UITE Mempermalukan orang Aduh perbuatan yang tidak menyenangkan Jadi kita harus tahu tekniknya Nah sekarang